Kitab Ezra, Pasal 7 Silsila Ezra Inilah Silsila Ezra yang pulang dari Babel ke Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Artah Sasta di Persia. Ezra putra Seraya Seraya putra Azarya Azarya putra Hilkiah Hilkiah putra Salum Salum putra Zadok Zadok putra Ahitob Ahitob putra Amarya Amarya putra Azarya Azarya putra Merayot Merayot putra Zerahya Zerahya putra Uzi Uzi putra Buki Buki putra Abisu'a Abisu'a putra Pinehas Pinehas putra Eleazar Eleazar putra Harun Imam Kepala Ezra diberi kuasa mengatur kebaktian Sebagai pemimpin agama Yahudi Ezra mahir dalam hukum-hukum Tuhan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel Ia mohon izin pulang ke Yerusalem dan Raja meluluskan permohonannya Karena Tuhan Allahnya memberkati dia Banyak rakyat jelata Juga para imam Orang lewi Anggota paduan suara Penjaga pintu gerbang Dan petugas rumah Tuhan pulang bersama-sama dengan dia Mereka meninggalkan Babel Pada tahun ke-7 Masa pemerintahan Raja Artah Sasta Bulan pertama Hari yang pertama Atau pertengahan bulan Maret Dan tiba di Yerusalem Bulan ke-5 Atau Agustus Karena Tuhan memelihara Serta melindungi mereka Dalam perjalanan itu Hal ini disebabkan Ezra telah bertekad Untuk mempelajari dan menaati hukum-hukum Tuhan Serta mengajarkan hukum-hukum itu Kepada bangsa Israel Raja Artah Sasta mengirim surat itu Kepada Imam Ezra Pengajar dan ahli hukum-hukum Perintah-perintah Serta ketetapan-ketetapan Allah Dari Artah Sasta Raja segala raja Kepada Ezra Imam Pengajar hukum-hukum Allah Semesta langit Aku memutuskan Bahwa setiap orang Israel Di seluruh kerajaanku Juga para imam dan orang lewi Boleh pulang ke Yerusalem Bersama-sama dengan engkau Aku dan ketujuh orang penasihatku Dengan ini mengutus engkau Ke Yehuda dan Yerusalem Untuk memperbaiki keadaan di situ Sesuai dengan hukum-hukum Allahmu Dan melaporkan kepadaku Segala perkembangannya Kami juga menyerahkan kepadamu Emas dan perak Untuk dibawa pulang ke Yerusalem Sebagai persembahan kepada Allah Israel Selain itu Engkau harus mengumpulkan Persembahan sukarela Berupa emas dan perak Dari orang Yahudi Dan para imam Di seluruh provinsi Babel Untuk rumah Tuhan di Yerusalem Persembahan sukarela itu Harus digunakan Terutama Untuk pembelian sapi jantan Domba jantan Anak-anak domba Kurban makanan Dan kurban minuman Yaitu semua yang harus Dipersembahkan di atas mesbah Di dalam rumah Tuhan Apabila engkau tiba di Yerusalem Emas dan perak Sisanya Boleh digunakan Untuk apa saja Yang menurut engkau Dan saudara-saudaramu Sesuai dengan kehendak Allahmu Tetapi segala bokor Serta piala emas Dan barang-barang lain Yang akan kami berikan Kepadamu untuk rumah Tuhan Harus kau serahkan Kepada Allah di Yerusalem Bila engkau Kekurangan biaya Untuk pembangunan rumah Tuhan Atau mempunyai Keperluan lain Bagi rumah Tuhan Engkau boleh Mengambil dana Dari perbehendaraan Raja Aku Raja Artah Sasta Telah menyampaikan Keputusan ini Kepada semua Bendahara Di seluruh provinsi Yang ada Di sebelah Barat Sungai Efrat Kalian harus Memberikan apapun Yang diminta oleh Imam Ezra Ahli serta Pengajar hukum Allah Semesta Langit Sampai sebanyak 100 talenta Atau 3.400 kg perak 100 kor Atau 3.600 liter gandum 100 bat Atau 3.600 liter anggur 100 bat Minyak zaitun Juga garam Sesukanya Dan segala sesuatu Yang diperintahkan Allah Semesta Langit Untuk rumah Tuhan Laksanakanlah Dengan tepat Supaya murka Allah Tidak menimpa Raja dan putra-putranya Aku juga memutuskan Bahwa para imam Orang lewi Anggota paduan suara Penunggu pintu gerbang Pelayan rumah Tuhan Atau petugas lain Di rumah Tuhan Dibebaskan dari Pajak apapun Dan engkau Ezra Pilihlah Dan angkatlah Hakim-hakim Serta pejabat-pejabat lain Menurut kebijaksanaan Yang dikaruniakan Allah Kepadamu Untuk memerintah Dan menjadi hakim Atas orang-orang Di sebelah barat Sungai Efrat Bila mereka tidak tahu Tentang hukum-hukum Allahmu Engkau harus Mengajarkannya Kepada mereka Siapapun yang Tidak mau menaati Hukum Allahmu Dan hukum raja Harus dihukumati Atau dibuang Atau disita Harta bendanya Atau dipenjarakan Terpujilah Tuhan Allah Nenek moyang kita Yang menimbulkan Kerinduan Di dalam hati raja Untuk memperindah Rumah Tuhan Di Yerusalem Terpujilah Allah yang telah Menyatakan Kebaikannya Kepadaku Sehingga aku Dihormati Di hadapan raja Serta ketujuh Orang penasihatnya Dan di hadapan Semua pembesar Yang berkuasa Aku diberi Kekuatan Karena Tuhan Allahku Menyertai aku Dan aku Mengajak Beberapa pemimpin Israel Untuk pulang Ke Yerusalem Bersama-sama Dengan aku Terpujilah Terpujilah Terpujilah